Intro Assalamualaikum, hai semua Hari ini mbak Alia mau share lagi tentang resep masakan rumahan versi warna-warni saya Untuk bahan dan bumbu, sebagian menggunakan bahan yang aku beli seperti di video sebelumnya ya Sebagiannya lagi dari sisa stop aku di kulkas Untuk lauknya, kali ini aku buat menu daging rusa salas lada hitam Untuk bahan dan bumbunya Ada daging rusa yang udah aku iris-iris Irisnya sesuai selera aja ya Untuk kalian yang mau coba, boleh pake daging ayam, sapi, atau yang lainnya Untuk bumbu-bumbunya, aku pake yang simple aja Ada satu batang daun bawang Setengah biji bawang bombay Dua siung bawang putih Dua buah cabai hijau besar Dan dua buah cabai merah besar Dan untuk salas lada hitamnya Aku pake yang instan, yang gampang dicari di pasaran ya Bahan berikutnya, ada air putih secukupnya aja Let's cooking! Pertama, untuk cabai-cabai Ini aku iris serong aja ya Lanjut iris bawang bombay Potong-potong daun bawang Oke, jadi ini bumbu irisnya sudah siap semua Dan untuk bawang putihnya, ini aku ulek kasar aja ya Udah siap semua Panaskan sedikit minyak Tumis bawang putihnya hingga harum dan layu Aduk-aduk-aduk-aduk-aduk Jika sudah harum dan layu Masukkan irisan bawang bombaynya Aduk-aduk kembali Kemudian, masukkan daging rusanya Diaduk-aduk sebentar Untuk seasoningnya, tambahkan garam Gula pasir Kaldu bubuk Dan merica bubuk Aduk-aduk sebentar untuk meratakan bumbunya Nah, karena daging rusak ini teksturnya masih alot Mirip dengan daging sapi Ini akan kita rebus dulu sampai dengan dagingnya lembut Tuangkan airnya Aduk sebentar Lalu kita tutup aja biar dagingnya cepat lembut Sementara menunggu dagingnya lembut Kita siapkan bumbu dan bahan untuk tumis sayur pelanginya Nah, untuk menu tumis sayur pelangi Aku udah siapkan 1 biji wortel Secukupnya kacang buncis 5 siung bawang merah 2 siung bawang putih 2 buah cabai keriting Dan 1 butir telur Pertama, kita potong aja wortelnya menjadi 2 bagian Nah, disini untuk wortelnya Aku potong seperti batang korek asli Sesuai selera aja Nggak ada potongan baku Jadi temen-temen kalau mau buat Mau potongannya seperti apa Bebas Sudah selesai Kita sisihkan aja untuk wortelnya Kemudian lanjut kita iris herong aja Untuk kacang buncisnya Ini sesuai selera aja Mau diiris ataupun mau dipotong Bebas ya temen-temen Kemudian kita iris bawang merahnya Lanjut iris bawang putih Kemudian kita iris herong juga Untuk cabai keritingnya Oke, warnanya udah jadi merah Kumi hijau Bumbu sayurnya udah siap Kita panaskan sedikit minyak Masukkan irisan bawang merah Bawang putihnya Tumis sebentar Aduk-aduk Sampai harum dan layu Sisihkan Kocok lepas telurnya Tuangkan Oke, untuk telurnya diaduk-aduk aja Di orang harin Sesuai selera Kemudian masukkan potongan wortelnya Diaduk-aduk Tuang sedikit air Biar wortelnya matang Beri garam Gula Kaldu bubuk Dan lada Aduk kembali Biar semua bumbunya Tercampur rata Kemudian Masukkan irisan Kacang buncis Dan irisan Cabai merah keritingnya Aduk-aduk kembali Sampai Bumbu dan semua Bahannya merata Beri sedikit air Biar semuanya matang Aduk-aduk kembali Jika dirasa semuanya sudah matang Dan bumbunya sudah pas Bisa kita angkat Dan kita sajikan Setelah itu Kita lanjut Untuk ngecek Daging rusanya tadi Oke, ini daging rusanya Sudah lembut dan empuk Airnya juga sudah menyusut Kita masukkan aja Untuk saus lada hitamnya Kita aduk-aduk Sampai semuanya merata Kita didihkan Dan lanjut Kita masukkan Irisan cabai Dan irisan daun bawang Kita aduk kembali Sambil dikoreksi rasanya Jika ada yang kurang Bisa ditambahkan Oke, kita didihkan Sambil dirasa lagi Ini sudah empuk banget Tinggal kita angkat Dan kita sajikan Oke, teman-teman Ini dia masakan aku hari ini Masak simple Dua menu aja Untuk lauknya Ada daging rusak Saos lada hitam Dan untuk sayurnya Ada tumis sayur pelangi Mohon maaf Jika ada kekurangan Sekali lagi ini versi warna-warni saya Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Semoga menginspirasi Dan bermanfaat Sampai ketemu di menu-menu selanjutnya Stay tune terus di warna-warni saya Sani dan Alia Daaaah Sampai ketemu di menu-menu selanjutnya 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 Sampai ketemu di menu-menu selanjutnya